Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Adesuryaman menerima audiensi POS Indonesia di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Palabuhan Ratu Selasa 13 Februari 2024 Audiensi tersebut untuk menjalin pemantapan kerjasama antara PT POS Indonesia dengan Pemkab Sukabumi mengenai peningkatan pelayanan logistik serta penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2024 Perwakilan Kantor POS Indonesia Cabang Sukabumi Abdul Jamil menjelaskan POS Indonesia Cabang Sukabumi kini hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan cadangan beras Jamil menyampaikan di tahun ini pihaknya telah berhasil menyalurkan pangan cadangan beras sekitar 88 persen untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi Hal itu sebagai bukti bahwa POS Indonesia berkomitmen untuk membantu pemerintah memberikan layanan terbaik Dalam waktu dekat pun POS Indonesia akan menyalurkan bantuan sosial untuk anak stunting seperti komoditi telur dan ayam Oleh karena itu pihaknya memohon dukungan penuh kepada pemerintah daerah supaya program tersebut bisa berjalan dengan baik Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suriyaman menyambut baik adanya pemantapan kerjasama yang dilakukan POS Indonesia bersama Pemkab Sukabumi tersebut sebab POS Indonesia dapat berkontribusi dalam memberikan layanan maksimal terhadap masyarakat terutama dalam mengentaskan stunting Sekda berharap dengan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan POS Indonesia dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan ketahanan masyarakat Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Sekretariat Daerah Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput melaporkan